Dok, kenapa ya akhir-akhir ini aku tuh sering banget sakit kepala? Terus ya, sakit di bagian nada kiri sama tengkuk aku sering pegel banget rasanya. Kadang-kadang nih ya dok ya, udah aku bawa tidur, udah dipijet, tapi tetap aja rasanya gak hilang. Jangan-jangan kolesterol aku tinggi ya dokter? Tenang dulu ya, itu sih belum tentu ada hubungannya memang. Justru sebenarnya biasanya gak terlalu berhubungan. Tapi ada bagusnya juga sih kalau mau periksa, jangan mentang-mentang kurus gak cek kolesterol, siapa tau tinggi. Eh masa sih dok, orang bukannya katanya kalau kolesterol tinggi itu dialami sama orang-orang gemuk ya? Gak juga, justru sekarang itu makanya kadang-kadang kecolongan nih kolesterol itu. Biasanya ada orang yang muda kurus, taunya kolesterol tinggi, dia gak tau. Akhirnya bututnya bisa stroke atau juga serangan jantung tiba-tiba. Memang sih kolesterol dibutuhkan sama tubuh, tapi gak boleh tinggi-tinggi amat juga. Kan kolesterol kalau misalkan yang tinggi kan bisa bikin tadi serangan jantung atau stroke. Harus seimbang, ada kolesterol baik, kolesterol jahat. HDL, LDL. Nah itu dia dok, aku sering banget denger kata-kata, katanya lemak darah, HDL, LDL. Emang bedanya apa sih dok, terus apa nih hubungannya sama tubuh kita? Nah ini kan yang lagi tamu bicara sekarang justru. Makanya hari ini ditambuh istimewa nih, seorang dokter spesial kenten pembuluh darah dan juga seorang konsultan di bidang pencegahan dan juga rehabilitasi jantung. Dokter Ade Median Ambari. Oh iya, halo dokter Ade. Wah ini dia dok. Halo. Baik-baik, sehat semua dokter. Ini dok, Intan lagi galau dok. Soalnya dia nanya, pengen tahu soal kadar lemak darah, terus soal LDL, HDL, yang jahat, yang baik, yang mana gitu katanya. Baik, gitu. Jadi orang alam selalu mengatakan lemak darah. Sebetulnya itu dianggap sebagai kolesterol ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan di laboratorium, hasilnya adalah kolesterol total, LDL, HDL, maupun triglycerid. Nah, LDL itu apa? LDL itu adalah kolesterol jahat. Jadi LDL itu singkatan dari Low Density Lipoprotein. Jadi di mana kalau misalnya LDL-nya itu tinggi, itu menyebabkan adanya pengendapan lemak di diding dalam pembuluh darah. Nah, endapan ini akan menyebabkan penyempitan, yang kita sebut sebagai Arterosclerosis atau Pluck. Dan akhirnya kalau misalnya terjadi di jantung, jadilah dia nyiri dada, misalnya penyakit jantung koroner. Kalau di otak, terjadi lastro. Nah, ada juga yang namanya HDL. HDL itu High Density Lipoprotein. Ini adalah kolesterol baik. Justru HDL ini harus tinggi. Kita maunya misalnya di atas 40 gitu ya, pada perempuan atau laki-laki gitu ya. Terus nanti menyebabkan apa? Dia menghambat pengendapan lemak di diding dalam pembuluh darah. Dan ini sangat penting untuk mencegah terdiannya penyakit radiovaskular misalnya. Oh gitu dokter. Jadi sebenarnya lemak darah itu sama dengan kolesterol ya dok ya? Nah dokter, tapi ini yang aku mau tanya dok ya. Aku sering dengar katanya sering sakit kepala, terus sakit di bagian dada kiri, terus juga tengkuk penggel itu adalah gejala kolesterol tinggi. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Jadi sebetulnya gini, aku harus katakan bahwa kolesterol tinggi kadang-kadang tidak bergejala gitu ya. Tapi paling sering kadang-kadang muncul juga misalnya nyiri dada. Biasanya kalau sudah terjadi yang disebut dengan penyepitan. Kenapa sih bisa nyiri dada? Ya itu tadi saya disebutkan, karena ada penyepitan yang disebut dengan atherosclerosis yang menyebabkan aliran darah di pembuluh darah koronernya terganggu. Akibatnya apa? Supply sama demand atau kebutuhan itu tidak terpenuhi dengan baik pada otak jantung. Dan itu menyebabkan apa? Nyiri dada. Nah bagaimana dengan sakit kepala? Itu timbul kenapa? Misalnya ada penyepitan di pembuluh darah yang ada di otak. Itu juga menyebabkan terjadinya sakit kepala. Nah untuk yang tekuk yang pegal, itu tidak selalu akibat kolesterol misalnya. Tapi bisa hal lain. Tapi itu juga menjadi penting. Kenapa? Kalau misalnya nanti ada tekuk pegal, kita curiga, mungkin ini bisa juga ada penyepitan pembuluh darah yang ada di leher. Itu juga bisa. Jadi sehingga menyebabkan orang itu mau pergi untuk melakukan pemeriksaan. Terutama pemeriksaan kolesterolnya nanti. Oh gitu ya. Oh iya dokter Vito, kolesterol tinggi itu katanya juga berbahaya ya bagi kesehatan jantung dok? Nah justru itu tadi yang sudah dikatakan oleh dokter Adam. Bahwa kolesterol kalau ketinggian itu bisa bikin plak atau penyepitan di pembuluh darah jantung. Jantung harusnya dapat makan dengan oksigen dari aliran darah. Tapi kalau misalkan pembuluh darahnya menyempit, nggak lancar, itu yang bikin orang akhirnya bisa sokangan jantung. Bahaya kan? Lalu orang jadi stroke misalkan kalau di otak. Nah itu juga bahaya. Jadi karena itu penting untuk menjaga kolesterol tetap stabil. Ih serem juga berarti ya dokter ya. Tapi nih dok katanya ya kolesterol tinggi itu bisa dikendalikan dengan konsumsi suplemen. Betul nggak nih dokter? Ada yang fakta atau mitos dok? Baik. Aku katakan itu fakta gitu ya. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah kita melubah yang nambahnya lifestyle. Ya gaya hidup. Itu berkaitan dengan misalnya pola makan, kemudian olahraga gitu. Karena kita tahu dengan kita mengurangi gorengan, mengurangi misalnya daging merah itu menurunkan kolesterol. Kita juga tahu bahwa kalau olahraga itu menurunkan nanti triglycerid juga meningkatkan HDL. Bagaimana dengan suplemen? Kita tahu bahwa suplemen itu juga sangat bermanfaat. Dalam rangka apa? Dalam rangka misalnya nanti meningkatkan HDL atau menurunkan triglycerid. Misalnya pada omega 3. Oh oke. Kan ada omega 3, ada juga omega 6, dan ada juga omega 9 tuh dokter Vito. Itu katanya bagus ya dokter Vito untuk kesehatan tubuh khususnya untuk kolesterol dok? Nah iya bagusnya karena apa? Omega 3, omega 6, omega 9 ini berfungsi untuk bisa membantu menaikkan kolesterol yang baik. Dan justru menurunkan kolesterol yang jahat. Dan dia juga punya efek antioksidan. Makanya bagus banget untuk menjaga kesehatan jantung dan juga pembul darah. Oke. Jadi memang ini semuanya harus kita dapatkan karena bagus untuk kesehatan tubuh ya dokter Vito ya? Yes. Nah dokter Ade, mungkin ada tambahan dokter untuk masyarakat supaya ditahu lagi soal omega 3, omega 6, dan omega 9 ini dokter. Dan bisa didapatkan dari mana aja nih dok biasanya? Baik. Dari guideline kita lihat ada panduan yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Yaitu organisasi jantung yang ada di Amerika sana. Dia mengatakan bahwa suplemen omega 3, baik omega 3, 6, dan 9 itu sangat bermanfaat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menurunkan kolesterol yang ada di tubuh kita. Kenapa bisa terjadi? Yaitu tadi omega 3 itu bisa menurunkan triglycerid, menaikkan HDL. Terus kemudian yang paling penting ini juga bermanfaat, sangat bermanfaat pada mereka-mereka dengan punya faktor risiko tinggi. Terutama untuk penyakit kardiofaskular. Dan omega 3 ini bisa didapatkan dari makanan gitu ya, atau dari suplemen. Wah, artinya yang aku lakukan selama ini udah benar dong. Aku selalu rutin konsumsi food suplemen untuk membantu mengurangi lemak darah aku. Ini nih pemirsa, aku konsumsi omepros. Omepros adalah food suplemen yang bermanfaat untuk membantu mengurangi lemak darah. Omepros ini bersumber dari minyak ikan salmon dan minyak nabati. Seperti flaxseed oil, soft flour oil, canola oil, olive oil, dan blackcurrant seeds oil. Yang kaya akan omega 3, 6, dan 9. Perpaduan asam lemak esensial yang terkandung dalam omega 3, 6, dan 9 plus DHA dan EPA yang terdapat di dalam setiap kapsul omepros ini dapat membantu mengurangi lemak darah. Dan untuk bisa membantu mengurangi lemak darah secara optimal atau kolesterol tadi itu yang disinggung-singgung, maka kita perlu tahu dong aturan minumnya gimana. Benar banget dokter Vito. Jadi ini kan ada dua varian ya, ada omepros soft kapsul yang kapsulnya lebih besar, yang diimport dari USA. Ada juga nih omepros mini caps, yang kapsulnya kecil, yang sudah diproduksi di Indonesia, dan sudah bersertifikasi halal dari MUI. Nah untuk aturan minumnya, omepros yang kapsulnya besar, ini dikonsumsi 1-3 soft kapsul setiap harinya. Sedangkan untuk omepros mini caps yang kapsulnya kecil, sekali minum dapat dua kapsul, diminum 1-3 kali dalam sehari. Ini cocok banget bagi orang-orang yang susah menelan kapsul besar dokter Vito. Bagus banget, ternyata gitu ya. Nah justru ini Pak Mirsa perlu tahu dong bisa didapatkan di mana kalau gitu. Ya, jadi omepros dan omepros mini caps bisa dibeli di apotik, toko obat, di minimarket, di supermarket, atau beli di online shop, seperti Shopee dan juga Tokopedia. Nah pastinya dengan suplemen omega 3, omega 6, omega 9, tetap juga harus jaga pola hidup sehat. Tidur teratur harus cukup, juga jaga berat badan nggak berkelebihan, dan juga tetap olahraga, eksersis secara teratur. Supaya kualitas hidup makin baik, dan kolesterol tetap terjaga jauh dari penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah. Iya, bener banget dokter Vito. Mulai sekarang, aku harus menerapkan pola hidup sehat dan rutin konsumsi omepros dan omepros mini caps. Bantu kurangi lemak darah. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Hidup Sehat.